Hai baik sahabat mekanik semuanya pada kesempatan kali ini saya akan beritahukan cara membuka pambel motor Matic jadi pada saat ini saya akan langsung perhatikan bagaimana cara membuka pambel tersebut ini khususnya dimotor di Honda ya jadi coba diperhatikan supaya Anda juga dapat menggunakan untuk memperhatikannya di saat anda mau membukanya jadi kita lepuh saja ya iya pertama sekali sebelum kita mau membuka ini bak yang namanya tutup poli ini kita harus membuka dulu yang namanya baut shock karena kalau kita tidak buka baut shock ini dan kita tidak lepas maka cup yang di depan ini kita tidak bisa dibuka ya jadi kita langsung saja ya kita buka baut shock breaker belakang dan setelah itu kita turunkan kita lepas kemudian kita buka baut yang pengaman debu di bagian bak di sisi ini ya oke itu kan enak bukaan jadinya kan setelah itu baru kita buka semua baunya oke semuanya baut 8 yang kepala 8 ini kita buka semua ya jadi kita buka kemudian kita lepaskan semua baunya dan setelah itu bautnya bautnya baut ini ada juga ya jadi kita harus buka ya jadi baru kita buka oke setelah itu bagaimana sih caranya melepaskan pambel ini otomatis dan seperti apa sih caranya jadi baik kita langsung saja ke tahap berikutnya pertama sekali saya sudah ada spesial kunci sudah ada spesial kunci untuk membuka yang namanya poli belakang poli set ini belakang ini jadi kita memakai kunci yang saya buat ini ya kuncinya sangat sederhana tapi luar biasa fungsinya ya oke kemudian ini murnya pakai kunci 19 dan kemudian kita caranya seperti ini ya ini ada lubang 2 dan kemudian murnya jadi kita tinggal membukanya ya jadi seperti itu ya jadi seperti itu cara membukanya ya oke kemudian setelah lepas bagian yang belakang mur yang belakang kita lepaskan juga mur yang depan seperti ini kita tahan gigi piringan starter yang besar dan kemudian ini murnya mur 22 kita akan buka jadi seperti ini ya ya sangat mudah dalam mempraktekannya jadi sudah kendor kita akan melepaskannya kembali dan kita sudah bisa membuka yang namanya pambel motor metik jadi ini tinggal kita buka jadi ini tinggal kita buka dan sudah bisa dilepaskan begitu juga yang ini itu sudah bisa kita lepas jadi itu saja cara yang bisa saya praktekkan bagi kita cara membuka pambel motor metik mudah-mudahan Anda bisa melakukannya dengan cara yang simpel seperti ini dengan memakai kunci yang simpel seperti yang saya praktekkan jadi sekian dan terima kasih dan sampai jumpa kembali